Untuk pemeriksaan darah, maka kita temukan yang paling menonjol itu adalah adanya makanan atau sisa-sisa makanan di mulut. Itu banyak sekali. Jadi sisa-sisa makanan di mulut itu bercampur dengan ludah, sekitar ada 600 miligram. Jadi kemudian kita buka perutnya juga masih mengandung makanan, sisa-sisa makanan. Artinya orang ini tersebut sebelumnya makan. Makan banyak. Jadi mungkin pada saat kejadian, dia muntah. Jadi saya bisa perutukan bahwasannya ruka yang di kepala itu karena dia yang menentangi bedah. Saya bisa gambarkan bahwasannya orang tersebut jatuh. Jadi saat kepala kita itu jatuh, bisa terjadi apa saja? Bisa kita bisa kejatuh, makanya kalau ruka di kepala bisa kejatuh, bisa muntah-muntah. Jadi orang tersebut itu muntah. Setelah dia muntah, dia tidak mampu untuk menelan karena kepalanya sudah terbentuk. Makanya susah makanan di mulut itu masuk ke paru-paru. Jadi kalau kita bernapas itu secara otomatis, sahuran di pencerahan kita tetap tutup. Makanya kalau seperti ini, kita bernapas, kan ada dua klep di sini. Satu klep untuk makanan, satu lagi klep untuk bernapasan. Jadi pada saat kita bernapas, klep makanan tertutup. Jadi pada saat dia terjatuh, klep makanan tertutup, dia bernapas. Sehingga masuklah makanan itu ke dalam saluran nafas. Itulah yang membuat terjadinya proses kekurangan oksigen tersebut. Artinya, orang tersebut meninggal karena adanya sumbatan jalan nafas oleh sisa-sisa makanan. Akibat muntahannya sendiri. Itulah penyebab kematian. Walaupun sebenarnya ditemukan juga luka-luka lain. Tentunya luka yang memat. Di diri tangan, di lutut, di pipi, kemudian di kepala belakang. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau tanya meninggalkan kenapa, karena adanya gangguan pernafasan akibat sumbatan jalan nafas oleh sisa-sisa makanan akibat muntahannya sendiri. Jadi demikian. Saya rasa itu. Terima kasih. Ini kondisi tempat tidur sel tahanan di proses katiku tanah. Ini saya jelaskan. Jadi ini ada, di dalam sel ini ada lorong, yaitu tempat mereka untuk berjemur. Ini kondisi jenazah pada saat masih di dalam sel. Ini kondisi selasar yang di luar. Ini kondisi jenazah pada saat masih di dalam sel. Terima kasih.